Halo, anak tonton selanjutnya, balik lagi sama gue Budi, kali ini gue akan bikin motovlog mengenai apa ya, misalnya konsumsi BBM motor Xeon yang katanya boros, dan ada sedikit triks dan tips dari gue, gimana kelanjutan videonya, pantengin terus, selanjutnya channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita mulai perjalanan ya, gue baru mulai-mulai nih, start dari depan rumah, ini barunya masih di dalam komplek ya, belum jauh-jauh banget nih, masih pagi, gelap ya kan, pagi-pagi, pagi-pagi berangkat, orang-orang mungkin sebagian masih tidur, gue udah mulai perjalanan nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, di sepanjang perjalanan ini, gue akan ngebahas sedikit tips dan trik, apa ya, BBM, kan sekarang BBM lagi mahal nih, buat sebagian orang ya, dan mungkin katanya juga Pertalite boros, nah, kalau menurut gue, enggak juga sih, apalagi kan di Xeon, Xeon itu kan katanya, identiknya, BBM-nya, BBM-nya boros ya, bensinnya boros ya, ya, mungkin kalau menurut gue, enggak boros, itu karena tangkinya kecil, jadi bolak-balik ngisi, jadi kesannya itu, kesannya boros, jadi bolak-balik ngisi, lu beli sedikit, sedikit-sedikit, jadi sering ngisi, jadi rasanya boros, tapi menurut gue kayaknya enggak, ini gue masih di dalam komplek, jadi masih gelap, perjalanan kira-kira dari rumah ke kantor, sekitar 1 jam kurang, ya, tepatnya sekitar 45 menit lah, sampai, ya, pokoknya 3.4 jam, enggak sampai 1 jam juga, dari, ini gue tinggal di daerah Bogor, ya, ini masih terus perjalanan, pagi-pagi, gelap, cuman ada lampu, sinar lampu yang menemani, ini rumah gue masih di daerah Bogor, kenapa gue tinggal di Bogor, nyari yang adem, iya, suasananya dan, apa ya, pemandangannya kali ya, adem, ketimbang Jakarta yang kayaknya udah mulai sumpek dan sempit, kayaknya jarak pandangnya tuh, ruang lingkup pandangnya kayaknya terbatas, makanya gue lebih suka tinggal di Bogor, gue adem ya kan, kalau orang Belanda bilang, buton zork, ye, buton zork lagi, hahahaha, oh, ini kondisi jalan, kalau di komplek gue, enggak mulus-mulus amat, tapi enggak renyek juga, ya, lumayan lah, kalau buat ngebut-ngebut tipis ya kan, jalan-jalan kecepatan cepet, kayaknya masih, ini masih lagi, tapi kayaknya nih, udah mulai ada barengan nih, kayaknya sih dari, enggak tahu dari komplek sebelah, apa dari kampung sebelah, ada temen lah, paling enggak deh, tadi gue jalan kayaknya sendiri ya kan, iseng juga, ah, tapi itulah resiko berangkat pagi, selamat menikmati